Buku ini berjudul Cermin Ajaib dan Tiga Anak Raja Penulis Lutfiah Khoirunisa, ilustrator Divina Ariadini Bagaimana ceritanya ya? Mari kita baca bersama-sama Cermin Ajaib dan Tiga Anak Raja Ketiga Anak Raja sedang bermain di halaman istana Seperti biasa ada saja tingkah jahil mereka Lihat Anak Pertama Raja suka sekali merusak tanaman Ya, cabut, cabut Anak Kedua Raja suka menakut-nakuti dan menangkap binatang Ayo, sini Dan anak ketiga Raja suka makan Tetapi sampahnya dibuang sembarangan Hmm, pisang ini sangat lezat Ketiganya merasa bosan Mereka menemui Raja dan meminta izin mencoba Cermin Ajaib Raja mengatakan Raja mengatakan mereka bisa mencobanya Nanti setelah selesai belajar Akan tetapi Mereka ingin mencobanya sekarang juga Wow, Cermin Ajaib Wow Semua terkejut melihat keanehan yang keluar dari Cermin Ajaib Bukannya bayangan mereka yang muncul di Cermin Tetapi tiga monster mengerikan Mereka terkejut Mengapa keluar bayangan aneh dari Cermin Aku takut Hmm, itu di sana Pasti ada cara agar bayangan di Cermin Ajaib jadi bagus Hmm Hmm, mungkin mereka harus berganti pakaian sebelum bercermin Ayo Hmm Hmm Setelah berganti pakaian Ketiga anak Raja mencoba bercermin kembali Apakah bayangan di Cermin bisa berubah tidak ya? Ternyata setelah berganti pakaian pun Bayangan di Cermin masih sama Mengerikan Bagaimana lagi ya? Hmm Atau melompat Atau tersenyum Hiiii Senyum Ternyata Semua cara itu tidak berhasil Raja berpesan Agar mereka memperhatikan bayangan yang muncul di Cermin Ajaib Cermin Ajaib dan pesan Raja Hanya itu yang dipikirkan mereka sepanjang hari Hmm 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 Setelah lama berpikir Tiga anak Raja Tiba-tiba berubah Anak Pertama Raja Anak Pertama Raja 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 Memanggil mereka untuk mencoba Cermin Ajaib lagi Wah Dengan sikap mereka Saatnya Cermin Ajaib disimpan lagi Begitulah cerita dari Cermin Ajaib dan Tiga Anak Raja Sampai jumpa dengan dongeng-dongeng selanjutnya Hanya di Baca Dongeng Jangan lupa subscribe Dan klik tombol lonceng teman Bye-bye